Selamat malam, ada Pak Wahyu, Pak Frans, Pak Imam. Putranya ikut belajar juga ya. Ini harus malam ini, kemarin si adminnya Brennaz bilang besok, terus saya bilang kalau besok pasti banyak yang gak bisa. Jadi lebih baik malam ini. Jadi kita akan bahas ada beberapa hal, tapi saya gak tahu apakah kuis kemarin mau dibahas, tapi gak apa-apa, ini dibahas aja. Jadi fokus utamanya di final project, kemudian ini kan kemarin itu nanti takutnya ada yang ngomel, semua dibuatin sebenarnya testimoninya dari diskusinya. Jadi ini ada Pak Titus, yang sering digunakan adalah kata sulap gara-gara ibu, Santi pakai kata silap ya. Bikin tagum melihatnya mudel, mudel ini terkagum-kagum. Kemudian ada Pak Irfan, awalnya mudelnya sangat stres, semoga sekarang sudah gak tambah stres lagi ya lihat final project-nya. Karena tidak familiar dengan tampilan dan konsepnya, tapi setelah memahami dengan serius ternyata nagih. Kemudian ada Pak Wartam, banyak hal baru yang saya dapatkan di awal-awal diklat. Alhamdulillah saya merasa bersyukur ikut diklat ini, menarik, mendapatkan pencerahan tentang aktiviti, resource, book, eh blog ini kayaknya. Jadi yang buat salah. Kemudian Pak Amin. Ya, banyak hal yang dipelajari, mulai dari nol, sekarang sudah mulai paham. Sekarang saya harap semoga lebih paham lagi. Sudah mempelajari semua fitur mudel, settingannya, dan materi masih banyak lagi. Jelas masih banyak, masih banyak yang bisa dioprek-oprek. Kemudian Pak Eko, guru fisika ternyata, sama dengan saya, saya juga satu-satunya guru fisika. Mudel itu enak kalau awalnya rada bingung, tapi komplit semuanya ada di sini. Kemudian Pak Fajar. Pak Fajar ini ternyata bukan guru yang kemarin dia bingung tentang KD ya. Jadi ada beberapa yang memang bukan guru, jadi memang mungkin gak terbiasa dengan kata KD atau kompetensi dasar. Awalnya bingung dengan mudel, saya mudel dari nol, akan mempelajari mudel dengan baik karena tertarik dengan hal baru. Kemudian memahami setiap materi yang diteruskan, memberikan langkah. Brandness AD sebenarnya dari awal mau buka administrator beli, saya gak tahu apakah akhirnya akan dibuka atau tidak. Karena ternyata memang ilmu administrator untuk mudel itu banyak dan ilmunya cukup tricky dan lagi kayaknya kalau setting-setting itu tergantung si administrator menyetingnya. Jadi kemampuan administrator itu mempengaruhi fungsi mudelnya. Jadi saya gak tahu apakah mereka akan tetap buka buka yang itu. Kemudian ada Ibu Sri yang nilainya selalu bagus ini ya. Yang nanti kita lihat nilai ujiannya. Kayaknya kemarin turun karena memang sengaja dibuat salah ya. Walaupun awalnya itu dengan selalu mencoba fitur yang ada di mudel ini akhirnya bisa memanis sedikit demi sedikit. Memang harus sabar membaca materinya sampai tuntas. Saya harap memang membaca materinya pelan-pelan ya. Tapi karena Bapak Ibu itu sambil bekerja, jadi saya bisa memaklumi. Jadi saya juga kadang-kadang bingung ini terlalu banyak atau tidak materinya, membebani atau tidak seperti itu. Semoga terapkan dengan pembelajaran daring. Dan masih banyak sih yang belum dikirim ke saya. Ini ada buka, di lesson ada grade-nya, jadi bisa memaksanakan untuk membaca. Ada Pak Permadi, video yang di mudel H5P, gimana caranya itu kembang sekali. Kemudian Pak Habulah juga ingin buat seperti itu, keren. Kita akan, materi yang akan dibahas itu dibagi tiga bagian besar, yaitu quiz kedua nanti kita akan lihat. Quiz keduanya itu take to fall selama 45 menit ya. Kalau nggak salah, 30 menit atau 45 menit ya. Saya juga lupa. Kemudian kita akan melihat self-hosted fast-managed VPS, ya karena kemarin Ibu Santi dan beberapa teman berdiskusikan ini. Kemudian yang terakhir tentang final project. Oke, Jim, saya stop share, kamu bukain quiz keduanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buka. Tidak. Kalau lambat, buka dari tempat saya saja. Oh, bisa ya? Oke. Oh, selamat ya James, karena kamu rekam untuk itu ya, rekam untuk YouTube ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih James. Nah, di situ ya benar 45 menit, saya mikir tadi 30 menit. Ada 28 soal true-false dan 2 soal isian. Kita lihat dulu deh, kita klik attempts-nya dulu James. Nah, Bapak-Ibu di situ terlihat grid-nya, di klik grid-nya supaya yang paling atas James. Jadi yang jelek tidak kelihatan nilainya. Nah, Bapak-Ibu di situ kelihatan ada yang misalnya Ibu Sri Wahyuni, 90, besarin James? 93 di garis miring 87. Ya, 93 itu dicoret salah, dicoret sama sistem dicoret salah, karena ternyata jawaban nomor geser James. Nah, karena jawaban dari soal itu diganti. Coba kita lihat James, oh nanti aja di bahasa satu. Nah, Bapak-Ibu ke atas. Ini salah satu kemudahan bagi guru yang ada di Moodle yaitu regret nilai ketika kita melakukan kesalahan atau salah kunci, Bapak-Ibu. Baik, pilihan singkat, jadi yang bisa diperiksa sistem ya, Bapak-Ibu. True false, isian singkat, kemudian matching, dan lain-lain kecuali SI yang tidak bisa di cek sistem. Nah, ketika Bapak-Ibu mengganti kunci jawaban, maka di atas, di atas James. Setelah kunci jawaban selesai, Bapak-Ibu tinggal klik regret all. Nah, ketika Bapak-Ibu di klik aja James, gak apa-apa kan, di regret ya. Nah, di regret all, tinggal di continue aja. Jadi, dalam hitungan satu kali klik, semua nilai langsung terbarui. Jadi, Bapak-Ibu sudah bisa lihat kalau yang ada adalah, kalau tadi, yang Bapak-Ibu Sriwayo ini tadi kita lihat nilainya 90, di sini kita bisa tahu bahwa sudah ada perubahan nilai karena ada perubahan kunci. Jadi, kalau tadi kliknya cuma sekali, kelihatan coretnya. Karena ini di regret dua kali, maka ini sudah fix nilai terakhir. Kita akan bahas satu persatu, karena kemarin itu ada yang ingin dibahas. Kita coba aja ke soalnya. Nomor satu, dengan role sebagai teacher, ini banyak yang salah baca kayaknya ya. Dengan role sebagai teacher, tidak bisa melihat nilai dari masing-masing siswa. Untuk melihat harus dengan role administrator. Yang benar adalah, apa ini? Tidak bisa melihat nilai. Masing-masing siswa salah ya. Kita bisa lihat nilai masing-masing siswa dengan role kita sebagai teacher. Kemudian, kalau siswa sendiri, tidak bisa lihat semua, hanya punya dia saja yang bisa dilihat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana melihat nomor dua, James, langsung. Berikutnya. Desimal place. Desimal place in grade dikasih satu menunjukkan bahwa nilai akhir dalam bilangan bulat tidak. Bilangan bulat itu nol. Kalau satu itu artinya satu angka di belakang koma. Kalau kita pilih dua, berarti dua angka di belakang koma dan seterusnya. Lagi, James? Tiga. Mencentang shuffle. Ini yang hati-hati, Bapak-Ibu. Mencentang shuffle pada halaman edit question berguna untuk mengacak urutan jawaban salah. Kalau shuffle pada edit question, itu dipakai untuk mengacak nomor soal. Tapi kalau urutan jawaban, itu diajaknya justru waktu kita membuat quiz pertama kali. Jadi, bukan di edit question, tapi di edit quiz. Jadi, shuffle di edit quiz itu berguna untuk mengacak urutan, jadi omitnya, omit ABC-nya berubah-berubah itu di edit quiz. Kalau di edit question, itu untuk mengacak urutan nomor. Berikutnya, nomor empat. Secara default, setting grid to pass atau KKM tidak dapat disetting menjadi 80, benar. Jadi, defaultnya harus kurang dari 10. Kalau kita mau 80, kemarin kita harus ke quiz dulu, ubah quiz jadi 100. Baru nanti kita kembali lagi dan menjadikan dia 80. Jadi, secara default, kita tidak bisa langsung mengatakan nilai 80. Kemudian nomor lima, pada pengaturan restricted access, kita dapat mengatur agar siswa dapat menandai sendiri dengan menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, restricted access itu bukan dipakai untuk apakah siswa menandai sendiri. Siswa menandai sendiri itu namanya completion. Jadi, kalau yang restrik itu, kita membatasi materi kita dengan apa. Nanti di final project, restricted access dan menyelesaikan, nanti kita akan bahas, kita akan lihat. Saya lupa namanya, tiba-tiba breng. Itu akan dibahas di sana, jadi restricted access false, bukan untuk cawang sendiri. Kalau wajim, nomor enam. Nomor enam, shuffle ini, shuffle within question pada edit setting quiz, pilihan untuk mengajak soal salah. Ini berguna untuk mengajak komit pilihan soal atau option soal. Nomor tujuh, penggunaan batch merupakan salah satu gamifikasi. Betul, semua masih betul jawab ini. Kemudian nomor delapan, guru dapat mengupload soal ke bank soal tanpa membuat kategori terlebih dahulu. Benar. Jadi, kita bisa enggak bikin kategori, kita langsung upload bisa. Masalahnya apa? Masalahnya, bank soal kita jadi berantakan. Karena waktu kita upload, kita enggak tahu itu dimasukkan ke mana. Tapi dengan membuat kategori lebih dulu, itu membuat bank soal kita lebih rapih dan enggak dicampur dengan yang lain. Nomor sembilan, tipe file yang di-upload pada pengaturan accepted file types. Fiturnya hanya, oh, fiturnya hanya pada assignment, hanya PDF. Itu pasti semua jawab salah ya, karena bisa macam-macam. Kemudian nomor sepuluh, James. Pengaturan due date. Nah, ini Bapak-Ibu, di proyek akhir juga ada ya. Hati-hati dengan ini. Pengaturan due date pada fitur assignment membuat siswa peserta training tidak dapat mengirimkan di pekas lagi. Ini salah. Jadi, kalau kita cuma ngatur due date-nya saja, siswa tetap bisa kirim tugasnya. Tapi ada informasi buat guru bahwa dia mengirimkannya terlambat. Jadi, due date-nya berapa lama? Satu hari, dua jam, satu menit, seperti itu. Tapi peserta training atau siswa bisa mengirimkan, walaupun due date kita atur. Nanti kita akan lihat apa yang membuat supaya tidak bisa dikirimkan lagi. Sebelas, seorang guru membuat penugasan. Ini problem-based learning. Oh, iya. Banyak yang keliru di problem-based learning dengan proyek. Saya harap bisa membedakan kalau proyek itu sesuatu yang harus dikerjakan, jadi melakukan sesuatu aktivitas. Kalau problem, dia memberikan solusi. Jadi, nggak boleh. Ini juga harus jadi perhatian nanti di final proyek ya. Waktu problem, baik itu diskusi di forum ataupun pada assignment, waktu problem, bukan menjawab ingatan. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, bukan. Tapi lebih ke arah opininya dia. Opininya dia itu bagaimana terhadap problem itu. Bagaimana dia berpikir untuk menyelesaikan problem itu. Memang ada prosedurnya untuk bisa dia memecahkan masalah itu. Jadi, arahnya ke sana ke problem. Lanjut, tips nomor 12. Pengaturan review option pada quiz. Nah, ini review option tadi kalau Bapak-Ibu tergabung di salah satu grup model, ada yang menanyakan bagaimana supaya siswa bisa melihat. Review option ini memang kita harus perhatikan baik-baik supaya kita bisa tahu apa yang kita inginkan. Review option membuat kita mengatur agar jawaban benar, tidak terlihat oleh siswa, betul. Kemudian, nomor 13 James. FIQ adalah tampilan display format pada selesai, betul. Ada enam format yang bisa dilihat di sana. Kemudian, pengaturan cut off ini yang saya bilang. Cut off pada fitur assignment membuat siswa, training, ini kan dapat ya. Harusnya dia tidak dapat cut off pada assignment, training dapat mengirimkan tugas lagi walaupun melampau due date. Itu jawabannya harusnya false ini jawabannya. Ini jawabannya siapa sih? Jadi, pengaturan cut off pada fitur assignment membuat peserta training tidak dapat lagi mengirimkan tugas walaupun melampau due date. Salah ya, jadi jawabannya tidak bisa. Ini kita lihat lagi deh. Oke. Atau James ada komentar enggak? Oh, ini jawabannya orang kok memang ya. Enggak usah. Setting pada quiz untuk attempt allow satu menyebabkan nilai yang akan disimpan pada sistem adalah rata-rata. Ya, salah ya. Kalau kita attempt allow-nya satu, kita enggak bisa ngatur nilai, sistem nilai. Tapi kalau dua, dia bisa atur ada average, ada max, minim, atau last. Kemudian, Bawah James. Pada pengaturan glossary, ada dua tipe glossary, yaitu first glossary dan secondary glossary. Ini false, karena saya cuma mengganti first glossary. Yang ada dalam main glossary dan secondary glossary. Kemudian, 17. Glossary adalah satu fitur yang bisa dimanfaatkan untuk social-based learning. Betul, kita kemarin sudah coba ya. Dan, tapi sayangnya tidak dapat melakukan penilaian pada fitur ini salah, karena glossary kita bisa menilai di sana juga. Jadi, semua aktivitas di Moodle bisa dinilai. Yang namanya aktivitas, semua bisa ada penilaiannya. Ke bawah James, ke 18. Nah, ini social-based learning jelas ketika dia berinteraksi, baik bertanya, diskusi, atau apapun. Itu masuk ke social-based learning. 19. Ada tiga jenis pengaturan, submission, fitur assignment, online, online text, submission. Ini kemarin ada yang protes sama saya, karena memang ada dua. Iya, cuma ada dua. Jadi, yang online sale enggak ada. Jadi, cuma online text atau file submission. Kemudian, 20. Kita harus mengatur setting open quiz menjadi 90 menit, agar limit pengerjaan hanya 90 menit saja. Tidak. Jadi, bedakan Bapak-Ibu. Jadi, guru-guru yang saya dampingi biasanya seringkali, paling banyak kalau bukan guru eksakta ya, bingung antara setting open quiz dengan limit. Jadi, kalau open quiz, open quiz-nya bisa saja berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, tapi pengerjaan soalnya hanya 90 menit. Jadi, dua bahan itu tidak ada hubungannya. Kemudian, 21. Jika kita sudah men-setting layout soal satu, pada halaman, maka kita dapat merubahnya pada fitur repaginate. Betul jawabannya, karena kita bisa berubah di sana. Mau diubah jadi dua, tiga, dan seterusnya. Setting attempt re-open manually. Ini kemarin yang keliru ya. Setting attempt re-open manually menyebabkan penugasan dapat dibuka kembali hanya oleh pengajar. Jawabannya benar. Jadi, hanya pengajar yang bisa membuka lagi. Siswa tidak bisa membuka, meri-open-nya. Oke, 23. Pengaturan no image, kita sudah tahu jawabannya. Tidak ada hubungannya. Kemudian, 24. Pada fitur glossary, dapat dibuat setiap siswa berperan. Betul, bisa lanjut tim. Jadi, bisa buat collapse. Kemarin juga saya baca punyanya, Bapak-Ibu. Bagus-bagus. Kelemahan fitur glossary pada model adalah informasi pada setiap halaman glossary tidak dapat di-print. Salah, karena halaman bisa di-print. Kita bisa kasih fasilitas untuk mem-print atau langsung dari glossary bisa di-print. Fitur forum mempertahankan fitur social-based learning dengan tipe komunikasi unsinkronus benar. Jadi, ada dua tipe komunikasi, sinkronus dan unsinkronus pada pembelajaran. Yang sinkronus itu pakai chat. Yang unsinkronus pakai fitur-fitur lain. Social-based learning menggunakan fitur chat baik untuk cara sinkronus tidak. Karena kita sudah pernah mencoba ketika kita nge-chat sendiri, kan tidak ada orang. Itu jadi aneh. Dan itu tidak cocok memang buat unsinkronus. Ini lebih cocok buat sinkronus 28. Fitur chat, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mengajar itu beberapa guru melaporkan bahwa itu fitur yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Jadi, Bapak-Ibu bisa coba ketika di kelas beneran ya. Jadi, sudah janjian sama anak, jam 8 atau jam 2 mulai pembelajaran bisa pakai fitur chat. Itu katanya sih menyenangkan. 28. Pilihan sequential. Ini kita sudah mencoba di awal ya. Pilihan sequential pada pilihan setting quiz agar siswa dapat dengan mudah berpindah antar soal jawabannya. Kemudian 29. Kita dapat mengatur setting open quiz 2 minggu. Limit time pekerjaan hanya 60 menit. Sudah dibahas tadi jawabannya benar. Dan terakhir, 30. Untuk menggunakan fitur quiz penerapan assessment-based learning, maka general feedback atau specific feedback harus diaktifkan. Betul. Jadi, bukan hanya sekedar jawaban benar, tapi ini ada di proyek akhir juga. Jadi, hati-hati dengan assessment-based learning. Assessment-based learning itu mewajibkan ada penjelasan teori dari ketika siswa menjawab kalah. Terima kasih, James. Nah, Bapak-Ibu membuat soal true-false pilihan badan dari esai itu punya kesulitan masing-masing. Jadi, kenapa akhirnya saya memilih true-false? Karena true-false itu banyak dipakai untuk olimpiade-olimpiade yang tipenya memang lebih banyak soal dalam bentuk tulisan atau teori. Karena kita bisa bermain kata-kata di sana dengan tetap menguji pemahaman. Jadi, C, 1, 2, 3, 4, maksimal sampai 4, itu bisa masuk di true-false. Sama, soal pilihan badan juga begitu. Kalau Bapak-Ibu ikut sertifikasi-sertifikasi internasional, misalnya Cisco untuk yang komputer jaringan, itu soalnya juga cuma pilihan badan. Tapi, susahnya bisa dipertanggungjawaban. Karena memang sertifikat yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan lewat soal-soal yang diberikan. Nah, kebalikannya dengan soal SI. Soal SI itu gampang sekali buatnya. Amat sangat gampang. Tapi, koreksinya yang susah. Jadi, kalau di forum, itu juga bikin forumnya gampang kan cuma sekali. Selesai, beres. Tapi, waktu memeriksa, membaca replay dan membaca opini setiap yang ditampaikan, itu cukup berat. Jadi, untuk SI, kendalanya di tanah. Nah, untuk implementasi Moodle, pilihannya self-howset atau manage Moodle. Untuk informasi umum, Bapak-Ibu, Moodle itu bisa di-download gratis di moodle.org yang Bapak-Ibu sering buka. Itu bisa di-download gratis. Bisa dipakai di laptop Bapak-Ibu untuk di kelas biasa. Tapi, itu berarti nanti aksesnya anak-anak butuh satu perangkat sendiri supaya dia bisa mengakses wireless ke laptop Bapak-Ibu. Untuk tingkat sekolah, sekolah atau yang lebih tinggi, itu ada dua pilihan, self-howset atau manage Moodle. Kalau self-howset itu ada beberapa sekolah yang memanfaatkan server WNBK atau yang biasa pakai IOCBT. Tapi, pernah kerjasama dengan IOCBT 2018 itu bikin tryout bersamaan, itu pakai servernya kami. Di sini, kelemahannya ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan dibanding dengan manage Moodle. Ini mungkin Bu Usanti kekolahnya mau pakai atau Bu Usanti mau bikin sekolah, atau mau bikin kursus juga. Ini ada teman dari grup Moodle juga, dia waktu membuat, memindahkan dari server sendiri ke dari manage sendiri ke manage ke orang lain, atau manage ke tempat lain, atau ke VPS, dengan pertimbangan seperti ini. Jadi, konektivitas internet di sekolahnya beliau itu adalah, dia pakai dedicated 1 banding 1, 75 MPS, itu biayanya sekitar 8 jutaan sebulan. Kemudian, untuk PJJ ternyata bottleneck. Kemudian, dia lihat server uptime-nya tergantung dari PLN. Jadi, kalau listrik sekolah mati, maka seluruh anak-anak nggak bisa akses. Tapi, kalau Bapak-Ibu pakai hosting atau pakai VPS, ya kalau listrik PLN di sekolah mati, nggak ada hubungannya. Jadi, kestabilan provider internet di sekolah juga berpengaruh. Kita tahu ada beberapa, atau punya BUMN, kita sendiri itu kadang-kadang bermasalah. Nah, kemudian hardware maintenance. Hardware maintenance ini yang harus jadi perhatian, karena server UNBK itu tidak dipakai atau tidak disediakan untuk dipasang 24-7 atau kepanjang hari. Padahal kalau pembelajaran PJJ itu hampir 24-7 kita pakai. Ternyata di situ satu keping RAM server DDR4 16GB itu 5 juta per keping itu untuk RAM-nya doang. Kemudian listrik dan AC. Banyak sekolah yang tidak mempedulikan ini. AC padahal untuk yang namanya server, AC pasti harus sangat dingin ya. Jadi, itu bisa dihitung daya listrik berapa, karena AC-nya harus 18 derajat. Kemudian, teknologi cloud-nya harus diperhatikan. Kemudian, itu saja kayaknya menurut saya. Nah, kalau yang ikut talk show nasional kemarin itu pasti tahu harga yang dijual media. Kami, untuk PPS-nya kami memberi harga 300 rupiah persiswa. Sampai itu jadi bullion di grup kami ya. Di grup Budul sih. Di grup Budul dia tanya, wah murah ya gitu. Bu Yulia ini, dia koden saya apakah bayarnya 3.000 sebulan. Saya bilang, iya benar 3.000. Kalau 300 kan 3.000 ya per anak ya. Tapi itu 300 rupiah per hari ya. Jadi, implementasi mudul kalau sendiri Bapak-Ibu. Jadi, buat saya tadi kan kita akan bahas ini ya. Asas ini yang saya mau lihat ya. Asas keberadilan. Ini loh di sini Bapak-Ibu, asas keberadilannya. Ketika teknisi yang dipaksa untuk memaksa untuk buat mudul. Bapak-Ibu nggak tahu ketika mereka mengalami error. Jadi, ada beberapa rekan kita yang juga sebenarnya teknisi. Jadi, dia bukan guru, dia teknisi atau adminnya mudul. Ketika Bapak-Ibu, saya kotaknya warna merah itu jam 6.46. Dia tanya sama, itu tanya di grup. Ketika Bapak-Ibu belum ada, dia sudah ngeceki servernya. Kok kenapa error, kok begini, begitu ya. Belum ketika menghadapi error. Iya, kalau di grup dijawab cepat. Kalau nggak dijawab cepat. Bahkan kalau di grup itu seringkali suruh baca dulu. Jadi, suruh baca baru boleh tanya. Itu menurut saya nggak adil. Ketika guru atau orang lain bisa tidur dengan nyenyak. Para admin mudul itu seringkali nggak bisa tidur. Kenapa? Karena pengetahuannya masih minim, Bapak-Ibu. Tapi dipaksa oleh wakil kepala sekolah atau dipaksa oleh sekolah untuk buat ini. Jadi, seperti itu. Dan bahkan ini ada teman juga yang diskusi. Iya, Bu. Masa pandemi belajar, makin sibuk. Mengampu delapan jenjang yang berbeda. Bikin materi, koreksi. Delapan jenis. Kalau ada kendala teknis, semua larinya ke Biawe. Kemudian saya tanya, toh, rekannya sibuk apa enggak? Beliau bilang, kalau rekan kerja di sekolah tidak begitu sibuk. Beban kerja dipusatkan pada guru muda. Nah, ini yang saya sayangkan, ini biasanya ada di sekolah-sekolah negeri. Ya, kalau di sekolah swasta, biasanya hampir tidak saya temui seperti ini. Jadi, yang PNS sudah sepuh, sehingga masa pandemi online. Dan yang sedih itu, yang biasanya dapat tunjangan dan lain-lain, itu adalah PNS-nya. Dan mereka yang honorer tidak dapat apa-apa. Dan tadi saya baru tanya, berapa sih gajinya beliau? Ternyata gaji beliau itu 300 ribu per bulan. Ya, itu sih, itu sih realita pendidikan di Indonesia. Ketika kemarin, suami saya bilang, buruh kok minta naik gaji terus. Dan, saya hari ini tahu bahwa gaji Bapak itu 300 ribu rupiah. Jadi, Gunung Horrell dibebankan dengan alasan enggak tahu IT. Jadi, saya minta, kenapa sih saya kasih ini buat Bapak-Ibu? Karena Bapak-Ibu, buat saya itu jadi delegasi di sekolah masing-masing. Ketika itu terjadi, ada teman yang terzolimi begitu, mohon diingatkan gitu. Karena kasihan guru-guru yang honorer ini. Karena saya juga honorer waktu di sekolah. Jadi, bukan guru tetap. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat di Lambda Solution, Lambda Solution.net itu penyedia jasa internasional untuk model. Dia punya blog, dia kasih bacaan di situ. Full Manage VS Self-Hosting. Jadi, mau manage di orang atau urusi sendiri. Jadi, di sini dia katakan bahwa satu keputusan besar bagi institusi untuk memakai LMS atau tidak. Jadi, apakah tetap bergerak pada grup WhatsApp atau mau pindah ke LMS? Itu satu keputusan yang besar. Tapi keputusan lainnya itu mau bikin sendiri atau pakai layanan mitra untuk memandu. Jadi, dia bahkan bilang, percaya atau tidak, bisa menjadi lebih mahal waktu kita minute sendiri dibanding outsource ke penyedia jasa pada model. Ya, dan ini Bapak-Ibu, ini sekolah yang sama Jawa Media ditangani sejak tahun 2013, bukan, eh, 2018 bukan sekolah besar Bapak-Ibu. Di Surabaya banyak sekolah besar dan kami sempat bekerjasama dengan sekolah-sekolah itu. Tapi, justru sekolah kecil ini yang dengan intens bekerjasama dengan kami. Bukan sekolah besar, juga bukan sekolah yang mahal. Jadi, sekolah kecil. kemudian, akhirnya di masa pandemi mereka memang bisa bikin dengan baik. Dan, untungnya ketika masa pandemi ini, sekarang kan dana, boleh pakai dana BOS untuk e-learning. Ya, memang agak disayangkan ketika kemarin Bapak-Ibu berdiskusi bahwa dana, dana triliunan itu yang lewat, lewat partu itu, itu dialirkan ke tempat lain, bukan ke server-server UNBK yang dijadikan e-learning. Itu banyak, Bapak-Ibu. Ada ribuan sekolah yang pakai server UNBK untuk jadi e-learning mereka. Nah, jadi bukan alasan lagi ketika sekolah bilang nggak ada uang untuk kerjasama dengan orang lain. Jadi, memaksa teknisinya yang tidak dibekali, kecuali kalau teknisinya dibekali, dikasih kursus atau apa untuk membangun, tidak dibekali, tapi disuruh begadangan tanpa tambahan biaya apapun. Karena, dengan dana bos sebenarnya bisa bekerjasama dengan siapapun. Pokoknya, penyedia jasa yang bisa mengeluarkan faktor pajak supaya apa, itu bisa dimintakan dengan dana bos. Jadi, uang sudah bukan alasan lagi. Masyarakat, ada beberapa yang terpaksa tutup selama pandemi. Padahal, salah satu klien kami itu justru berjaya ketika masa pandemi seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, sebelum pandemi dalam 2018 itu, penjualannya tidak terlalu banyak, tapi setelah pandemi itu bisa naik, meningkat. Karena, mudah memungkinkan kita bisa mengintegrasikan dengan yang lain. Jadi, pembayaran ini bisa pakai payment gateway dan lain-lain. Jadi, untuk yang penyedia jasa kursus, jangan takut, jangan menyerah di masa pandemi. Anda tetap bisa bekerja dengan model juga yang penyedia jasa untuk pemerintah-pemerintah. Jadi, itu masih memungkinkan dilakukan, dikombinasikan, dikombin. Seperti kita lakukan sekarang itu, combine. Nah, tadi, di Lambda Solution tadi, memberikan beberapa informasi yang harus kita ingat kalau kita mau pakai yang mana. Jadi, seberapa ekspert sih sekolah kita atau teknisi kita. Kemudian, berapa waktu yang dipakai untuk training. Training itu ada tiga training ya, Bapak-Ibu. Training guru, kemudian training manager atau kepala sekolah atau pengampunya, kemudian training adminnya sendiri, administratornya sendiri. Terus, mau berapa cepat jalannya. Mau lama atau mau harus segera dipakai. Kemudian, berapa harganya. Dan ada isu-isu lain di belakang itu, Bapak-Ibu. Jadi, ada security bagaimana mengaktifkan SSL apa-apa in Moodle yang nggak bisa langsung dipasang. Jadi, ada error. Kemudian, integrasi dengan aplikasi lain. Kalau ini sekolah high class biasanya, Bapak-Ibu. Sekolah high class itu biasanya perpustakaannya sudah komputasi. Lampin komputasi. Absensi komputasi. Jadi, bisa langsung diintegrasikan dengan Moodle. Jadi, itu ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan ketika institusi, Bapak-Ibu, mau memutuskan self-host atau bekerja sama dengan orang lain. Kalau saran saya sih, Bapak-Ibu, pertama kerja sama dulu aja. Nanti kalau udah pinter, kan waktu kita kerja sama, ada batas waktu kan ya. MOU misalnya dua tahun atau tiga tahun. Serap semua ilmu. Nanti kalau sudah pinter, minute sendiri kalau memang mau. Minute sendiri kalau memang mau. Syukur-syukur kalau uang pagi yang dipakai buat kerja sama itu boleh dialihkan. Kalau ke rekan kami tadi itu, boleh dialihkan ke timnya mereka. Jadi, bisa dialihkan begitu. Jadi, semua orang kan mau mengerjakan ya. Biar guru fokus dulu di konten. Administrator belajar dulu semua settingnya. Nanti kalau sudah settle, sudah pinter semua, baru minute semua sendiri. Emang masalah kalau yang ngajar admin? Ini yang ada di sekolah-sekolah, Bapak-Ibu. Jadi, sekolah-sekolah yang pakai server UNBK, kan ada proktornya. Kemudian, ada teknisinya. Nah, tiba-tiba PJJ, mereka kan suruh masang Moodle. Yang ngajarin mereka. Yang ngajarin Moodlenya itu mereka. Ada masalah enggak? Ya, sebenarnya enggak ada masalah. Kalau adminnya itu tahu teori kependidikan. Tahu semua tulisnya Moodle, kemudian dia bisa mengintegrasikan. Tulis ini untuk kependidikan apa, tulis ini untuk kependidikan apa. Karena, kita juga bisa lihat ya, kemarin, bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Arab, itu punya kesulitan yang berbeda dengan matematika. Punya kesulitan yang berbeda dengan kimia, punya kesulitan yang berbeda dengan akutansi, dan seterusnya. Metode pembelajaran yang dipakai itu juga enggak bisa semua. Yang saya ajarin di sini kan itu dasar semua sama. Tapi harusnya tidak seperti itu. Tim matematika atau apa, science dan matematik itu, dan engineering akan berbeda dengan ilmu sosial, dan seterusnya. Jadi, itu masalahnya kalau admin, admin teknisi Bapak Ibu di sekolah yang mengajarkannya. Jadi, akhirnya kayak yang dialami Pak Dion, kalau selama ini adminnya cuma mengenalin quiz saja. Karena yang dipakai memang cuma CBT saja, yang lainnya enggak dikenalin. Jadi, kayak handphone kita, handphonenya smartphone, tapi enggak semua fitur bisa kita tahu. Begitu. Nah, kemarin ada beberapa teman yang di glossary-nya saya baca, suka belajar. Si Brenas buka kelas untuk Python fundamental, tapi karena ada perbaikan sistem, kan Bapak Ibu kemarin kalau masuk ke kelas pasti harus lock-up dulu kalau lupa ya. Jadi, ada perbaikan sistem di sana untuk si Brenas jadi diundur di minggu depan kalau enggak salah. Jadi, Bapak Ibu yang mau ikut Python fundamental, ini lebih lama lagi Bapak Ibu, 4 minggu. 4 minggu pengajarnya itu robotic engineering Bapak Ibu, jadi jangan khawatir pengajarnya pasti berkualitas untuk ini. yang mau kenal Python atau yang sudah mau pensiun ada enggak ya? Python, Bapak Ibu bisa jadi programmer lepasan, freelance, karena bersyukur ketika kita dari ini, Indonesia terbuka untuk bekerjasama dengan negara luar. Jadi, Bapak Ibu bisa jadi programmer untuk negara luar. Mungkin Pastor Friends kalau mau ikut di sini, belajar Python. That's September, Bapak Ibu, sudah dibuka lagi, mungkin mau informasikan ke teman-teman, tapi sama karena menunggu perbaikan sistem diundur sampai Senin depan. Tapi depositnya dinaikkan, Bapak Ibu, 150 ribu. Buk Santi tanya ke saya, apa karena banyak orang yang minta mundur jadwal tugasnya ya? Saya enggak tahu kebijakannya, brightness, kenapa. Jadi, itu Bapak Ibu, sama materinya mungkin enggak tahu dirubah atau tidak, tapi pasti ada perubahan walaupun tidak terlalu banyak begitu ya. Itu untuk bad September. Nah, saya mengingatkan lagi kontrak belajar, Bapak Ibu. Ini yang sudah kita cawang, setuju. Sebelum masuk ke proyek, soalnya harus masuk sini dulu. Yang pertama, peserta memahami bahwa online training mempunyai batas waktu untuk menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran dan pengiriman tugas setiap halinya. Keterlambatan pengiriman tugas menjadi tanggung jawab pribadi. Termasuk harusnya kesalahan pengiriman tugas ya. Jadi, kemarin waktu diminta, saya juga bingung apakah salah bahasanya ya, karena sebenarnya sih lebih dari 80% itu benar waktu saya minta mengirimkan soal TXT. Tapi, ternyata ada beberapa teman yang halaman tampilannya, halaman tampilannya itu di-save SPDF, kemudian di-export jadi TXT. Jadi, waktu saya eksport itu jadi quiz, jelas gak bisa kan karena error, karena dia didapatkan dari halaman halaman page quiz HTML-nya. Jadi, saya juga bingung. Kemudian, jadi ada beberapa teman yang salah di sana, TXT-nya itu. Kemudian, prosentase. Total tugas harian 50%, quiz 30%, final project 20%. Oke, sampai di sini, saya stop share dulu. James bisa tunjukin nilai, James, supaya bisa lihat bagaimana Bapak-Ibu bisa menghitung. Oh, Putri saya bilang saya ngomongnya kecepatan. Diinformasiin ya kalau saya ngomongnya kecepatan. Bapak-Ibu yang mau tanya, bisa langsung aja biar James bisa lihat. Nah, di sini Bapak-Ibu itu ada total, ada total geser James, ada total quiz, jadi ada total tugas, ada total minggu, mana ya? Nah, ini tugas total Bapak-Ibu. Jadi, kan ada tugas minggu kedua, James bisa ditunjukin pakai mouse-nya. Tugas minggu kedua, kemudian tugas total. Nah, tugas total Bapak-Ibu, itu kan, eh, ini lihat ya, kita lihat punya Pak Dion ya, itu kan tugas total Pak Dion 47,5. Kemudian, total quiz, ini sudah total Bapak-Ibu, total quiznya 25,15. Berarti Pak Dion tinggal menjumlahkan 25 ditambah dengan, nggak usah James, biarkan aja, 25 ditambah dengan 47. Jadi, 25,15 ditambah 47,50. Tinggal dijumlahkan. Nah, final project Bapak-Ibu, itu kan, tadi, kita lihat, nanti kita kembali lagi kan, itu 20%. Jadi, kalau Pak Dion tugas final project dapat 100, berarti Pak Dion tinggal menambah 20. Jadi, 20 ditambah 25,15 ditambah 47,5. Kalau itu lebih dari 80, berarti Pak Dion lulus dan kami mengembalikan uang komitmen seperti perjanjian. Begitu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa hitung sendiri berapa nilainya, Pak Imam, berapa 43,5 ditambah 25,7 ditambah 20. Kalau nilai final project 100. Nanti kita lihat gimana supaya final projectnya nilainya 100, karena kami ingin semua dapat nilai maksimal. Oke, James, thank you. di sini ya final project 20%. Yang ketiga, memahami bahwa sumber daya yang disampaikan punya hak kita adalah keras mengandakan seluruh atau sebagian terkaitan dengan peraturan undangan. Sertifikat dan pengambilan deposit komitmen diberikan ketika menyelesaikan seluruh aktivitas termasuk dengan project, final project, kemudian dapat nilai minimal 80. Sertifikat diberikan dalam bentuk soft copy, Brandes tidak memberikan dalam bentuk hard copy, jadi jangan tanya Brandes biasanya waktu kayak seminar nasional banyak yang email minta, kok sertifikatnya belum di-email, sertifikat di-download sendiri, bukan di-emailkan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Oke. Nah, kita akan membahas final project. Sebenarnya tadi saya sadis juga di atas cuma question only. Kalau tidak ada tanya, berarti ditutup sama saya. Kalau tanya baru kita bahas gitu, tapi enggak, gini. Yang perlu diingat adalah ABCD, audience, behavior, kondisi, dan degree. Jangan lupa audiensnya siapa. Kalau audiensnya SD, jangan bikin faal untuk anak SMA, begitu ya. Kemudian behavior atau kebiasaannya, kemudian condition dan degree. Kemudian, nah, ini kita kan buat ini kan ya, desain pembelajaran kelas daring. Karena tujuannya adalah, tujuan akhir dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu bisa mendesain pembelajaran kelas daring lebih menyenangkan. Jadi, saya enggak mau lagi yang habis ikut pelatihan di Braines, muridnya masih yang bikin viral itu. Apa? Teman-teman, saya yakin teman-teman tidak mengerti. Saya pikir itu sekolahnya saja yang harusnya ikut pelatihan di Braines supaya gurunya tahu bagaimana bikin kelas yang menarik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketentuan umumnya, pertama, Bapak Ibu akan rancang kelas daring, yang kedua, rancangan disesuaikan dengan skenario pembelajaran yang diberikan, yang diberikan sekarang. Kemudian, implementasikan rancangan tersebut pada kelas daring Anda. Jadi, seperti Pak Permadi biasanya bacanya hati-hati banget gitu ya. Terus, untuk setiap setting yang tidak sesuai skenario, akan dikurangi nilai lima. jadi begini, ketika Bapak Ibu mengerjakan, ketika saya lihat hasil hasil PDF-nya, jangan lupa, saya sudah mengajarkan cara download PDF, kemudian upload, saya tidak mau screenshot lagi. Kenapa? Karena screenshot itu, saya tidak bisa lihat gambaran keseluruhan halaman Bapak Ibu, jadi jangan di-screenshot. Jadi, save as PDF dari browser Bapak Ibu masing-masing. untuk setiap setting yang tidak sesuai skenario, akan dikurangi lima. Jadi, semua yang kumpulkan nilainya itu sudah seratus set, jadi waktu PDF itu nilainya seratus. Jadi, akan ditarik mundur berkurang-berkurang sampai nilai akhir. Cara itu, saya pakai dan waktu itu, saya memang mendapatkan itu dari dosen saya supaya nilai akhir itu tidak jelek. Jadi, begini, kalau kamu, katanya dosen saya, kalau kamu ambilnya dari bawah, jadi misalnya lima tambah lima tambah sepuluh, kebetulan saya guru fisika waktu itu. Jadi, murid kamu akan banyak yang dapat nilai jelek. Jadi, kamu harus membuat bahwa semua nilainya seratus. Kalau dia kurangi ini, kurangi lima. Kalau kurangi ini, kurangi sepuluh, sesuai dengan rubrik yang kamu pakai. Jadi, Nah, proyek ditutup jam 11.20 pada pukul 22. Yang maksudnya ditutup itu Bapak Ibu adalah pengiriman PDF-nya ditutup. Tapi, Bapak Ibu masih bisa mengedit, memperbaiki tampilan di kelasnya Bapak Ibu. Tanggal 12.00 jam 9.00 seperti biasa, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengakses kelas Bapak Ibu yang rolnya sebagai teacher. Tapi, rol sebagai siswa bisa diakses. Hanya yang rol sebagai teacher sudah ditutup. Karena sudah masuk ke penilaian. Jadi, di situ, proyek ditutup jam Jumat itu adalah PDF-nya. Tapi, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki, masih bisa setting ulang, masih bisa mengatur-mengatur yang di kelas Bapak Ibu. Berikutnya, skenario tampilan keseluruhan. Perhatikan baik-baik. Yang boleh muncul pada tampilan siswa, jadi, waktu saya view as student, saya cuma mau lihat dua section. Kalau lebih dari dua section, itu berarti sudah dikurangi lima. Saya cuma minta dua section. Jadi, supaya apa sih? Supaya rapih, supaya Bapak Ibu tahu waktu tampilan siswa itu harus rapih. Karena, masih saya dapati sampai dengan sekarang, sekolah-sekolah yang didampingi saya itu, masih banyak gurunya yang tidak menutup section yang tidak diperlukan. Akhirnya, tampilan siswanya itu jadi berantakan. Section-section yang lain muncul, topik 1, 2, 3, 5, 6, 12 itu masih muncul. Saya mau itu rapih. Jadi, waktu siswa lihat itu, siswanya nyaman melihat ruang belajar yang rapih. Yang kedua, jika ada section lain yang terlihat, selain dua section ini maka nilainya dikurang lima. Yang ketiga, pada section kedua, nama pada section kedua ini harus bebas. Dua section itu bebas. Jadi, section 1 dan section 2 itu kan ada edit name. Nah, edit namenya itu boleh bebas Bapak-Ibu. Tapi, saya tidak mau dibiarkan section 1, general section sama section 1. Tidak mau. Jadi, Bapak-Ibu ganti saja. Kemudian, yang kedua, semua activity resource harus sesuai minimal dengan KD yang Bapak-Ibu pilih. Tadi ini ada pertanyaan di grup. Jim bisa tunjukkan di, saya stop share, Jim tunjukkan di, apa, di halaman. Ya, di halaman. Kemudian, pilih salah satu, eh, tadi masih ada yang tanya, saya males jawab. Kenapa, aku tidak bisa menambahin section? Karena, belum diaktifin atasnya. Saya tidak mungkin bisa menambahin section, kalau saya belum turn editing on. Kalau Bapak-Ibu perhatikan tutorial yang saya berikan untuk buat game, saya enggak nyuruh turn editing on. Enggak, karena memang saya harusnya sudah tahu bahwa turn editing on itu sangat perlu dipencet pertama kali kalau kita mau add activity and resource. Nah, add topic itu ada di sana, Bapak-Ibu. Nah, coba pilih salah satu, James, misalnya project A, eh, misalnya itu tugas, eh, atasnya, James, jangan yang tanah. Yang, quiz boleh. Ya, itu boleh deh, bermain sambil belajar, boleh. Di setting, James. Edit setting, paling bawah, James. Nah, paling bawah, Bapak-Ibu, itu ada kompetensi, Bapak-Ibu bisa klik kompetensi. Nah, kenapa belum tahu kompetensinya? Karena waktu kemarin malam saya mau masukin kompetensinya, ternyata belum semua teman-teman mengumpulkan kompetensi. Baru tadi pagi, saya lihat lebih banyak, eh, tadi sore sih, saya lihat baru lebih banyak kompetensi. Nah, nanti Bapak-Ibu pilih kompetensi yang ada di sini. Tapi sebelum memilih kompetensi yang di sini, harus ditambahkan manual. Nah, nambahnya gimana? Ke atasnya. Keluar. Ke kelas. Jadi, langkah pertama adalah atas klik kompetensi di pojok kiri burger icon itu ada kompetensi Bapak-Ibu. Bu, di sana diklik. Nanti sama timnya Brenes sudah ada di situ. Jadi, ada sesuai nama Bapak-Ibu. Ya, misalnya, Pak Fajar sudah ada kompetensinya. Jadi, jangan ambil kompetensi orang. Karena saya lihat dari kompetensi KD yang Bapak-Ibu kirimkan ke saya. Ya, misalnya, Pak Dwi, Pak Dwi Bowo. Itu ambil, punya Pak Dwi sendiri kompetensinya. Ya, jadi, misalnya, mengumpulkan lima, ya masukin aja semua lima-limanya. Apakah lima-limanya harus dipakai? Tidak. Tidak. Jadi, Bapak-Ibu bebas. Kalau bebas mau pakai satu aja, boleh? Dua boleh? Lima-limanya dipakai, boleh? Boleh. Jadi, itu, Bapak-Ibu nanti add kompetensi. Klik, James. Nah, nanti tinggal pilih aja. Di situ, nanti ada Bapak-Ibu. Pilih kompetensi yang mau dipakai. Ini ada UIUH. Coba diklikin. Di bawahnya. Nah, Bapak-Ibu tinggal add aja di bawahnya ya. Jadi, itu nanti ada namanya Bapak-Ibu. Misalnya, Pak Imam, Pak Franz, Pak Fajar. Ada namanya masing-masing. Jangan lupa, jangan add punyanya orang lain. Kemudian, Bapak-Ibu tinggal add aja. Kalau sudah, nanti dia akan muncul. Akan muncul di tempatnya Bapak-Ibu waktu memilih aktiviti. Oke, James. Close. Nah, kalau langkah ini sudah, kalau langkah ini sudah, jadi nanti Bapak-Ibu waktu membuat aktivitas apapun, di kompetensinya sudah ada pilihannya. Oke, itu. Jadi, setiap aktiviti, nanti saya akan lihat aktivitinya ada, ada KD-nya enggak. Kalau dia enggak ada KD-nya, minimal satu KD yang dipakai, berarti itu sudah di minus lima. Jadi, pastikan Bapak-Ibu harus hati-hati. Kenapa? Karena tujuannya itu kompetensi base. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat, bisa tunjukin di belakang. Pokoknya harus ada kompetensinya. Jadi, ini Bapak-Ibu, pembelajaran terarah. Kenapa kok pembelajaran terarah? Pembelajaran terarah ini adalah yang kemarin kita pakai, yang selama ini kita pakai Bapak-Ibu. Enggak semuanya sih. Kalau belum mengerjakan ini, enggak boleh mengerjakan ini. Kalau belum mengerjakan ini, enggak boleh mengerjakan ini. Tujuannya untuk apa? Kalau kita hire edukasi atau pendidikan tinggi, mahasiswa, itu memang bebas memilih apapun. Tapi itu pun sebenarnya enggak disarankan, karena mereka akan bingung belajarnya mulai dari mana. Apalagi kalau dia K12, mulai dari, atau lebih kecil dari K12, jadi mulai dari PK sampai SMA. Pembelajarannya sebaiknya adalah pembelajaran terarah. Oke, James, saya stop share screen. Kita buat pembelajaran terarah itu gimana? cara mengatur apa namanya, activity completion ini itu, James. Jadi masuk. So, kelas. Ke bawah, James. Ke bawah, stop, stop. Di sini aja. Enggak usah. Maksudnya tengah-tengah. Mau ngajarin itu. Mau ngajarin, ngasih activity. Ya, stop aja di sini. Stop. Nah, kalau dalam perintah adalah begini, Bapak-Ibu, semua siswa harus membuka lesson, mengenal lebih dalam apa itu model, baru bisa mengerjakan quiz. itu artinya di mengenal lesson harus dipastikan bahwa siswa itu selesai. Di quiz harus dipastikan bahwa itu terrestricted. Jadi, ada dua kegiatan yang kita kerjakan di sana. Saya ulangi lagi ya. Kalau aturannya, itu adalah skenario-nya, semua siswa wajib membaca lesson mengenal lebih dalam apa itu model. maka di tugas sebelum dia mengerjakan tugas, sebelum bisa lanjut ke tugas, maka di tugas akan dibikin restricted. Kemudian, di mengenal lebih dalam, kita akan bikin dia completion, aktivitasnya completion. Selesai. Kalau Bapak-Ibu lupa bikin dia aktivitas completion, maka di bawah tidak akan bisa direstrict. Kemudian, kalau misalnya dibilang bahwa, oh, nanti saja. klik di edit, nanti bingung. Klik edit James yang pertama, mengenal lebih dalam apa itu model. Lesson. Nah, ini di soal kita tadi, Bapak-Ibu bawa sini. Nah, di dua fitur ini penting buat kita untuk membuat pelajaran itu lebih terarah, yaitu restricted access sama activity completion. Nah, activity completion itu membuat restrict bisa dipakai, Bapak-Ibu. jadi, untuk yang wajib, berarti restrict completion-nya diaktifkan dulu. Coba diklik, James. Nah, unlock ya. Boleh ya di-unlock ya? Boleh enggak ya? Boleh aja deh, James. Bahaya enggak? Bikin yang baru aja deh, James. Nanti karena ini penilaian ya. Nanti yang enggak penting, enggak penting itu, James. Oh ya, bikinlah. activity completion itu, Bapak-Ibu. Di sini completion tracking ada tiga. Ya, di-click James. Nah, yang pertama itu yang kemarin kita sudah bahas ya. jangan, enggak perlu diindikasi, enggak apa-apa. Kalau Bapak-Ibu pilih yang pertama, nanti kita akan sulit restricted aid. Tidak bisa di-restricted akses, karena memang tidak dianggap selesai. Yang bisa di-restricted akses itu adalah ketika Bapak-Ibu membuat dua dan yang ketiga. Yang kedua itu, kalau siap med, jadi sesuai dengan skenario ya, Bapak-Ibu itu diaktifkan. Condition are med. paling bawah, James. Yang ketiga. Oke. Nah, di sini Bapak-Ibu baca hati-hati ya. Saya enggak jelasin lagi, jadi dibaca aja baik-baik. Bapakah Bapak-Ibu harus mengirimkan atau ini, membaca semua lesson berarti yang atas atau misalnya saya juga enggak tahu apakah dibatasi time spend-nya. Kalau dibatasi berarti time spend-nya diisi, kalau enggak berarti biarkan saja. Kalau itu diisi gimana? Boleh Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mengaturnya lebih lengkap dibanding yang ada di skenario, boleh. tapi kalau Bapak-Ibu mengaturnya kurang dari yang di skenario, itu baru dikurangi lima. Jadi, kalau Bapak-Ibu melengkapi lebih bagus, enggak apa-apa. Kemudian, oke, kalau dia sudah dipilih, di save time. Kemudian kita bikin aktiviti kedua. Oke. Bapak-Ibu 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 mau tanya, boleh silahkan chat. Saya aktifkan supaya saya bisa baca chatnya Bapak-Ibu. page saja gampang kali ya. Ya, assignment, eh, ya. Yang gampang aja, Jim. Ya, boleh. pengaturannya enggak banyak. Oh ya, stop. Di sini James, assignment. Untung James buka assignment. Sebentar, James, di pengaturan waktu. ini masuk di skenario Bapak-Ibu. Pengaturan waktu naik atas dulu, James, sebentar. Nah, di assignment itu ada due date, ada cut off ya Bapak-Ibu. Jadi, kalau due date itu, siswa tetap bisa kirim, kalau terlambat. Kalau cut off, sudah enggak ada lagi tombol untuk kirim. Jadi, kalau dia sudah kelewatan, sudah enggak ada tombol untuk kirim. Ya, itu bedanya due date sama cut off. Oke, bawa James, silahkan. Sekarang yang restrik, Bapak-Ibu. Kita mau bikin restrik, toh, yang atas. Restrik. add restriknya. Karena tadi, kita sudah ada, ada, ada lima restrik, salah satunya yang mau kita pakai, cuma dua. CD-CD ini, coba dipilih activity completion, James. Ya, to choose. Nah, kalau sama Bapak-Ibu tadi, belum di setting activity completion, maka kita enggak akan bisa pilih dia, jadi enggak muncul di sana. Tapi kalau kita sudah activity completion yang sudah kita tentukan, maka kita bisa pilih. Kemudian, save and display, James. Oh, ya. Mas Bimak, on, complete, atau harus dapat pass grade, harus, harus complete with whole grade, dan seterusnya. Jadi, kita pilih yang must be marked complete. Jadi, harus kita selesai. Save and display. Oke. Nah, di sini, sudah kelihatan ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, setiap siswa, enggak bisa save by the bell lagi. Setiap siswa wajib penyelesaikan lesson satu, untuk disesainment satu. Itu yang saya maksud, yang saya maksud dengan pembelajaran terarah. Kita sebagai guru dan orang dewasa, yang menerima siswa belajar, supaya dia lebih terarah. Waktu belajarnya kapan? Bebas, kan? Mereka boleh belajar bebas, tapi kita mengarahkan, selesaikan dulu, satu bagian baru bisa ke bagian dulu. Oke. Saya stop siapun. Saya share screen. Nah, yang berikutnya, satu aktiviti, oke, satu aktiviti, satu hari pada jam 7. Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian, kompetensi base. Jadi, alur pembelajaran terarah. Jadi, yang saya mau, pembelajaran garing Bapak-Ibu itu harus terarah. Yang kedua, satu aktiviti untuk satu hari pada jam 7. Jadi, nanti akan setting setiap hari. Nanti kita akan lihat ya, settingnya ya. Satu aktiviti, satu hari pada jam 7. Kemudian, kompetensi base. Semua aktivitas yang dilakukan di daring Bapak-Ibu, itu harus mengacu pada kompetensi tertentu. Jadi, enggak boleh Bapak-Ibu bikin aktivitas sembarangan, tanpa ada maksud dan tujuannya. Nah, pembelajaran terarah, aktiviti, aktiviti satu, hari satu aktiviti, atau ada pembatasan restriktif itu. Itu tujuannya adalah pembentukan karakter disiplin Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu boleh menambahkan batasan-batasan waktu dan batasan lain yang arahnya adalah pembentukan karakter disiplin. Jadi, dengan dari... lebih memasukkan untuk mencari teman diri dan disiplin, tapi saya... James, James, share lagi. James, kita lihat satu aktiviti satu hari. Jadi, kensi-kensi sudah, pembelajaran terarah sudah, satu aktiviti, satu hari per jam. Silahkan, James. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo, Jim. Apakah Anda di sana? Gangguan internet seperti yang baru. Oke, saya aja deh. Semoga... Ya, sambil tunggu, saya buka kelasnya ya. Kelas perenal, saya jawab dulu. Tidak muncul kompetensinya. Betul, betul, Bu Santi. Tidak muncul kompetensinya. Tadi sudah diinformasikan, kalau saya mau masukin kompetensinya, tapi belum semua. Jadi, karena memasukkan kompetensi itu lebih gampang, kalau kalian semua tidak satu-satu. Jadi, saya menunggu sebuahnya ada dulu. Kemudian, sama dengan Tiddi, yang muncul ada dua topik. Tapi PR Bapak-Ibu jangan dihapus. Tugas-tugasnya jangan dihapus. Kenapa Bapak-Ibu? Hari ini nanti James ajarin ya. Apa yang Bapak-Ibu buat di kelas Brenna, saya tidak mau terbuang sia-sia. Jadi, sebulan Bapak-Ibu berkutas dengan mudel, itu saya tidak mau sia-sia. Jadi, Bapak-Ibu bisa download. Download, kemudian nanti di-upload di tempat Bapak-Ibu mengajar. Jadi, apa yang dibuat tidak sia-sia. Jadi, bisa muncul lagi, bisa dipakai lagi sebagai bahan Bapak-Ibu mengajar. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekarang bikin satu KD, jadi, Bapak-Ibu sudah punya bekal daring satu KD yang lengkap. Jadi, sudah ada social-based learning-nya, sudah ada assessment-based learning-nya. proyek-based learning-nya sudah tidak terlapsi. Tapi, minimal sudah bisa memenuhi semua kebutuhan. Jadi, itu nanti akan diajarkan bagaimana cara mendownload-nya. Kemudian, kalau upload-nya enggak ya. Jadi, dikau doang cara upload-nya. Tapi, bagaimana mendownload penugasan Bapak-Ibu. Oke, saya akan buka dulu. aktivitas harian. ya, ya. Jadi, satu hari aktivitas. Lesson itu, Bapak-Ibu ditentukan. Saya enggak tahu di, lupa sih. Lebih tempatnya saya lupa apakah di, aktivitas pertama itu dibatasi tanggalnya. Jadi, kalau dibatasi tanggalnya, restriksasi Bapak-Ibu. Add restriksnya, serta diaktualisasi bisa ditambah dengan waktu. Jadi, misalnya, itu bisa dibuka. Ya, seperti yang tadi Bapak-Ibu. Tahu, dibuka di tanggal, tanggal 10, misalnya begitu, atau tanggal 9, mulai dari jam 7, tadi kan, jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jadi, waktu di display. Nah, lesson 1 akan terbuka otomatis ke di sini. Nah, ini salah satu kemudahan yang ditawarkan model. Jadi, ketika Bapak-Ibu menyusun, sudah menyusun, kalau saya menampingi sekolah-sekolah itu, susunnya harus satu semester, Bapak-Ibu. Jadi, satu semester sudah ada topiknya semua lengkap. Isinya harus, ya, isinya boleh dilengkapi, tapi biasanya saya minta 3 perempat sudah diisi. Kemudian, sudah tinggal dikasih tanggal-tanggal begini. Ya, Bapak-Ibu, tapi nggak boleh, nggak boleh pergi sih ya. Bapak-Ibu boleh lebih santai begitu. Kemudian, enaknya lagi, ketika di handphone ya, Bu Santi suka sekali pakai handphone. Itu bagus Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu mau setting apa-apa, tinggal aja buka. di handphone, ubah settingannya. Jadi, di sini, ini yang namanya, aktivitas tadi, satu ujitmen, kita klik ya, ini akan assignment-nya, itu, dibatasi, tadi, sudah dibatasi, tadi, tadi dia sudah dibatasi tanggal, tanggal 9, ini bukanya tanggal 10, sama, selalu dibatasi. Bapak-Ibu, dengan begitu, Bapak-Ibu, nggak lupa, Bapak-Ibu, nggak kesihangan. Biasanya, staffnya Brennus itu, sehingga kesihangan, Bapak-Ibu. Kalau, mudah, nggak pernah kesihangan. Persis, anak itu nakal, lesson nggak dibaca-baca, biasanya dibiarin sama mereka, ya sudah. Makanya, Bapak-Ibu boleh menaruh, boleh menaruh, settingan lagi, bahwa dia harus selesai, tanggal berapa, untuk bisa, menyelesaikan lesson, begitu. kemudian, sudah deh, kompetensi B sudah, akusi-kusi satu akusi sudah, kalau sudah, saya bisa menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi, silakan langsung. Kalau pakai dual media untuk manage model, agreement-nya gimana? dual media itu punya, digital smart school system, Bapak-Ibu. Jadi, selama bekerja sama dengan dual media, di tahun pertama itu, full, kita memberi pelatihan ke gurunya, sudah include, jadi dengan biaya 300 rupiah persiswa itu, sudah include dengan pelatihan gurunya. Jadi, gurunya akan didampingi, membuat modul-modul pembelajarannya, yang buat modul gurunya. Ya, karena, saya sendiri lebih suka, guru yang kenal karakter muridnya. Jadi, yang membuat modul gurunya, tapi, kami yang mendampingi, apa-apa yang harus dibuat. Kemudian, mengajarkan fitur-fiturnya. Kemudian, itu sudah input di sana, termasuk mengajarkan manajemennya. Biasanya, kepala sekolah sama wakil kepala sekolah itu, yang paling nafal biasanya kepala sekolah, Bapak-Ibu. Tapi, ada beberapa kepala sekolah baik, maksudnya, mau pakai model itu beneran buat manage. Biasanya, yang manage itu cuma, cuma wakil kepala sekolahnya, disuruh mur semuanya. begitu. Nah, kemudian, setiap, setelah tahun pertama selesai, maka, kalau mau melanjutkan kerjasama dengan kami, maka kami akan membuatkan satu aplikasi sesuai dengan permintaan Bapak-Ibu. Misalnya, sekolah yang kami dampingi, minta aplikasi di mobile apps, yang ada di App Store, e-learningnya ini, berbasis apps, supaya bisa dipakai. Oke, kemarin di awal, Pak, siapa itu? Yang dari, Kurisu ya, itu mencoba versi mobile. Kami menonaktifkan versi mobile-nya memang di settingan yang kami, jadi, tidak bisa diakses. Dan, nanti, itu bisa dibuatkan khusus dengan white label, artinya dengan sekolah Bapak-Ibu. Ya, misalnya, kalau di tempat kami itu ada, kayaknya, frateran ya, jadi, ada logo-nya frateran, itu khusus untuk anak frateran yang bisa akses ke sana. kemudian, apalagi ya, tahun berikutnya, kalau masih kerja sama lagi, misalnya, absensi online, eh, absensi berbasis RFID, yang langsung masuk ke orang tua, jadi informasi ke orang tua, dan seterusnya. Jadi, setiap tahun, apps yang diminta sekolah, dibuatkan gratis. Kemudian, mau kursus sehingga buat konten, ada biaya tersendiri. Tidak ada. Batasan waktu tergantung MOU, mau MOU berapa tahun, tapi minimal, biasanya kami taruh dua tahun, MOU dua tahun, supaya kelihatan hasilnya, karena kalau tidak, kalau cuma sebentar, kami tidak bisa memastikan bahwa itu benar-benar kelihatan, hasil yang Bapak Ibu buat. Jadi, kami bisa lihat track progresnya, dari sekolah yang kami dampingi itu Bapak Ibu, itu sudah salah satu sekolah yang sudah mau tutup menurut saya, gitu ya, awalnya. tapi sekarang dia bisa mempromosikan lewat bariknya mereka yang bagus memang ya. Jadi, yang saya sering tunjukin, itu yang membuat saya kagum, termasuk ketika saya mengajar di kelas batch ini juga. Saya mengagumi Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa sekali. Kemudian, untuk aktiviti pada season satu, berarti ada sembilan aktiviti. Saya lupa, ada berapa ya Bapak Ibu. Jadi, ingat-ingat saja, cuma yang, yang seksion pertama, jadi begini Bapak Ibu, kenapa kok saya memisahkan seksion ya? Jim, sudah aktif apa belum? Kalau belum, saya share lagi deh. Gini Bapak Ibu, kenapa kok saya memisahkan seksion atas, general seksion ini, dengan seksion satu di bawahnya ya? Karena yang general seksion itu menurut saya adalah, kita jarang berubah-ubah yang ada di atas ini, yang di general seksion ini jarang dirubah. Jadi, kayak informasi, pengumuman yang selalu sama, kemudian chat kan selalu sama, chatnya tinggal di-delete saja. Atau, misalnya Bapak Ibu mau nambahin Big Bull Button, saya lupa, belum ngasih tahu. Kalau Bapak Ibu tertarik, mau nyoba Big Bull Button, atau mau menambahkan itu di seksion satu, boleh-boleh saja. supaya nanti waktu di-download, punya Big Bull Button, gak apa-apa ini ditambahin aja. itu nanti pengaturannya Bapak Ibu bisa baca, gak terlalu rumit kok pengaturannya. supaya si anak kalau kita bilang, besok kita akan ada berteman online class, dia tahu, gak perlu geser-geser ke bawah, dia tahu bahwa itu akan ada di atas. Atau, besok, misalnya Bapak Ibu informasikan di grup WhatsApp, besok kita akan chat materi mengenai keberagaman kebangsaan. Berarti nanti mereka akan chat di sana, atau anak-anak baca dulu, karena sekolah-sekolah sekarang sudah terlanjur beli buku. Beberapa sekolah kan terlanjur beli buku, harus dibagikan, dan buku itu harus dipakai. Maka Bapak Ibu bisa informasikan di sebelumnya, jadi besok baca, di page ya, besok baca halaman segini sampai segini dari buku. Kita akan diskusi lewat chat. Jadi chat dan diskusi online bisa ditaruh, pembelajaran online bisa ditaruh di sini. Itu seksion satu yang tidak berubah-berubah Bapak Ibu. Relatif tidak berubah. Nah, seksion di bawahnya adalah seksion-seksion yang relatif berubah. Jadi ini satu topik, satu seksion. Ini namanya satu topik, satu seksion. Begitu, apakah ada sendiri? Jadi yang saya lihat cuma dua ini ya Bapak Ibu, satu dan dua. Yang lainnya enggak boleh. Jadi waktu saya, kalau ini misalnya, ini misalnya topik 16 ini, saya, di sini ada ya, jadi topik di sini kita bisa lihat sebagai, sebagai guru kita bisa lihat ada topik 16, tapi waktu saya login, jadi saya ngeceknya nanti begini, nanti kami semua ngeceknya begini, as student, saya harus memastikan bahwa seksion ke-16 itu tidak kelihatan, atau topik 16 tidak kelihatan. Ya, jadi kalau, maksudnya tidak, isinya tidak kelihatan. Kalau ini ada, biarkan aja enggak apa-apa. Kita tahu kalau memang kosong, dihapus saja lebih baik. Kemudian, selesai per hari satu aktiviti, tadi sudah dijelaskan, oh iya, termasuk game, itu tergantung, tergantung, skenario Bapak Ibu, saya enggak awal skenario-nya, dan sengaja memang saya enggak taruh di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah buka, dan mau baca, mau tanya, boleh silakan. Pada masing-masing seksion, mau diisi aktiviti apa saja Bu, apakah sudah ada aturan ya? Oh. Pak Andi belum download? Di sini sudah ada Pak Andi. Di sini sudah ada project akhir. Nah, di sini sudah ada pengaturannya, sudah ada lengkap, skenario, skenario, seksion. Seksen satu, ada apa saja, begitu sudah lengkap. Sudah lengkap. Apa kaitannya khusus, kohort, teacher, group, grouping, bila dianalogikan di sekolah? Oke. Kursus, itu kursus, itu kelas Bapak Ibu. Ya, itu termnya model, di awal itu harusnya waktu Bapak Ibu baca term of model, itu biasanya sudah baca. Kursus itu adalah kelas, kemudian kohort itu biasanya dipakai untuk pembagian kelas Bapak Ibu. Jadi, tergantung administrator Bapak Ibu masing-masing. Ya, kohort itu boleh dipakai jadi kelas, kalau misalnya SMA, SMA itu ada MIA, ada IPA, ada IPS, ada jurusan bahasa, kemudian mau kohort lagi, mau dipakai untuk kelas 789, atau 1011, atau di SMK itu mau dipakai tiap jurusan, silahkan. Biasanya kohort seperti itu, supaya mempermudahkan guru ketika dia mau enroll muridnya. Ya, jadi kalau mau enroll muridnya. Atau kohort bisa dipakai juga untuk tahun ajaran. Jadi, kami memakai kohort berbagai macam jenis kohort. Jadi, kohort itu bisa ditambahkan macam-macam. Jadi, ada kohort untuk angkatan. Jadi, sebaiknya memang untuk LMS tidak menghapus begitu saja. Jadi, data murid masih ada, dan setelah di-backup sih bisa saja dihapus. Jadi, semua hasil pekerjaan anak-anak tetap ada. Waktu penilaian akreditasi, Bapak-Ibu bisa menunjukkan bahwa semua data, semua yang dikerjakan anak-anak, terima dengan baik begitu. Kemudian, teacher itu role, Bapak-Ibu. Teacher role itu ada. Kalau Bapak-Ibu lihat di sini, role itu ada. Kemarin sudah pernah dibahas, saya tidak tahu di pertemuan keberapa. Jadi, role itu ada banyak role. Bahkan saya bilang Bapak-Ibu bisa tambahkan role. Kalau kebetulan sekolah-sekolah yang kami dampingi tidak minta tambahan role untuk orang tua. Tapi, sebenarnya ini bisa ditambah role untuk orang tua. Tapi, sekolah yang kami dampingi, mereka lebih memilih minta dibikinin aplikasi untuk orang tua sendiri. Supaya orang tuanya enggak ribet masuk ke sini. Jadi, biasanya orang tua kan cuma mau tahu anaknya akses e-learning jam berapa, selesai jam berapa, tugasnya ada apa saja. Cuma gitu saja. Jadi, sebenarnya bisa administrator bisa menambahkan role baru. Misalnya parent role. Atau kalau misalnya untuk pelatihan, bisa untuk manager. Biasanya kan, kalau kayak SMP 10 ini ya, kepala sekolah itu kan, suruh 10 guru ikut pelatihan semua. Saya enggak tahu yang bayar siapa. 10 ikut pelatihan semua. Kalau kepala sekolahnya nyuruh. Udah, ikut semua kan. Nah, kepala sekolahnya mau tahu nih, 10-10 guru ini kena enggak sih ikutnya. Jadi, lembaga-lembaga pelatihan bisa bikin role baru untuk manager, manager, trainer. Ya, manager trainee. Jadi, peserta trainee punya manager atau manager karyawan. Jadi, punya role karyawan, kemudian ada role manager kalau di perusahaan. Nah, role manager itu bisa sebagai role orang tua. Jadi, bisa lihat nilai anak-anaknya atau nilai karyawannya. Oh, lihat, oh, Bu Sri hebatnya, Bu Sri. Atau, oh, Bu Ayu kerennya. Jadi, bisa lihat posisi karyawannya dibanding dengan peserta training lainnya. Jadi, role-role ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, grouping. Grouping ini juga lebih bebas lagi. Grouping itu bisa dibuat grup. Kemarin ada yang diskusi ya. Grup itu bisa dibuat grup remedy atau grup pengayaan atau grup bisa dibuat kelas A, B, D, D. Jadi, misalnya Bapak-Ibu mau buat soal, soal itu hanya bisa diakses kelas A. Atau mau buat assignment. Tapi, assignment-nya beda. Jadi, kan kalau kelas daring sekarang ini biasanya kelas 7 barengan masuk. Kelas 7 masuk semua jam 8 misalnya. Jam 8 semua kelas 7 akses. 7A, 7B, 7C, 7 akses bersamaan. Tapi, mungkin saja Bapak-Ibu mau membuat penugasan yang berbeda. Jadi, 7A berbeda dengan 7B. Ya, dibikin assignment yang berbeda-beda grupnya. Jadi, pada grup saat A, hanya anak A yang bisa masuk di penugasan itu dan seterusnya. Jadi, itu bedanya grup. Apalagi ya. Oke, kemudian misalnya di SMA ada 30 rombel. Setiap rombel ada 15 mapel. Setiap mapel ada berapa guru, bagaimana menyusun kursusnya. Ini tergantung kesepakatan Bapak-Ibu. Jadi, bebas antara Bapak-Ibu dengan administrator atau bebas administrator menentukannya. Misalnya, administrator mau menentukan 30 rombel itu berarti 1 sampai 30 kohort. Kemudian, di dalam rombel mapel itu berarti jadi kursusnya masih-masih enggak ada rombel dengan kursus enggak ada hubungannya sebenarnya Bapak-Ibu. Jadi, rombel biarin aja. Bahkan bisa ditambahin lagi kohort untuk tahun 2020-2021. Kan pasti berbeda dengan 2019-2020. Kan muridnya sudah naik-naik. Ada yang ketinggalan kelas mungkin atau ada yang gimana. Itu pasti berbeda. Ada yang keluar. Nah, kemudian setiap rombel ada 15 mapel. Ini yang dibikin kursus 15 mapel-nya. Setiap mapel ada beberapa guru. Ini bebas. Kalau misalnya mau combine teacher, ada beberapa sekolah yang didampingi. Kami juga combine teacher. Atau misalnya seperti saya di sini combine teacher. Kim Steri dengan saya. Itu bisa di combine teacher seperti ini. Jadi, itu kalau mau combine teacher. Jadi, bisa beberapa guru. Kalau misalnya mau satu guru, ya masing-masing dibuatkan. Seperti kelas Bapak-Ibu sekarang. Bapak-Ibu sekarang itu kan masing-masing guru. Jadi, ada 40 sekian guru yang ada di kelasnya Brandless ID. Makanya saya bilang di awal kalau Brandless ID di sekolah, keren banget. Sudah saya baca punyanya guru-guru BK. Saya pikir, ngapain sih guru BK ikut pelatihan gitu. Bikin apa gitu. Waktu saya baca, bagus sekali. Jadi, sudah ada guru BK-nya, ada guru sosialnya, ada guru lain-lainnya. Kemudian, ada pertanyaan apa lagi ya? Sudah? Tidak ada pertanyaan lain? Oh iya, saya belum menginformatikan. Kelas berikutnya, kayaknya Brandless akan buka di kelas H5P. Khusus H5P, saya enggak tahu berapa lama, tiga minggu lagi atau empat minggu atau lebih. Kalau H5P itu, saya mau nunjukin sekarang, tapi nanti dimarahin sama Brandless-nya. H5P itu ada banyak aktiviti Bapak-Ibu, banyak sekali. Dan itu pun tergantung dari administratornya mau buka berapa jenis H5P. Jadi ada lebih dari 40 jenis materi H5P yang khusus memang tidak semua bisa digunakan. Artinya tadi tergantung audiensnya siapa. Jadi enggak semua aktiviti B-H5P bisa dipakai. Tapi H5P memang menarik untuk dioprek-oprek Bapak-Ibu begitu. Kemudian, like ya. Oh, kayaknya kelas berikutnya akan dibuka setelah kelas September ini sepertinya. jadi Brandless masih menyiapkan kurikulum untuk di H5P-nya begitu. Sampai di sini Bapak-Ibu. Kecepatan, tapi saya tahu ngerti kan ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Bu Santi mau tanya soal lagi? Jadi, ini kok atau apa? Enggak ada. Kalau tidak ada, kalau masih ada pertanyaan tentang proyek, bisa ditanyakan di grup. Kalau tidak ada pertanyaan di sini. Kalau sudah. Oh. Sudah ya? Tidak ada lagi rekaman? Kalau masih direkam, Bapak-Ibu. Kompetensi? Ya, sudah tadi dijawab ya. Nanti kompetensinya besok Bapak-Ibu bisa lihat kompetensinya sudah muncul. Oke. Kalau sudah, terima kasih Bapak-Ibu buat kesediaannya. Tetap bersama sampai malam ya. Selamat malam. Kalau tidak ada yang tanya ya. Boleh meninggalkan ruangan. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam, terima kasih. Pak Andi, Pak Ophran, Pak Imam, Pak Bermadi, Ibu Santi, Pak Wartam, Mas Wih. Selamat istirahat. Selamat istirahat, Pak. Selamat istirahat, Pak. Selamat istirahat. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih.